Oke kita lanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai pada energi potensial pegas sehingga setelah kita perhitungkan energi potensial pegas maka kita dapatkan usaha oleh gaya non konservatif adalah sama dengan perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial gravitasi ditambah perubahan energi potensial pegas. Kita coba bahas contoh 4.5 Dalam kasus ini sebuah balok bermasa 2,5 kg yang sedang bergerak di atas lantai kasar menumbuk pegas dengan konstanta pegas 320 N per meter Akibatnya balok tersebut berhenti setelah menekan pegas sejauh 7,5 cm Jika koefisien gesek antara balok dan lantai kasar adalah 0,25 maka berapa kerja yang dilakukan oleh gaya pegas Kita tahu sebelumnya bahwa gaya pegas ini adalah gaya konservatif sehingga kita bisa mencari usaha oleh gaya non konservatif itu sama dengan negatif perubahan energi potensialnya Energi potensial di sini adalah energi potensial pegas Sehingga kita bisa jabarkan bahwa usaha oleh gaya konservatifnya adalah negatif Energi potensial pegas akhir dikurangi energi potensial pegas awal Energi potensial pegas akhirnya adalah setengah kx2 kuadrat di mana x2 ini adalah jarak atau simpangan terjauh pegasnya setelah balok tadi menekan pegas yaitu sejauh 7,5 cm Kemudian energi potensial pegas awalnya adalah 0 karena saat awal di situ pegas belum tertekan Sehingga dari perhitungan ini kita bisa dapatkan usaha atau kerja yang dilakukan oleh gaya pegas itu adalah negatif 0,9 joule Negatif di sini berarti gaya pegasnya berlawanan arah dengan perpindahan benda Kemudian yang B kita lihat bagaimana kecepatan balok pada saat mulai menekan pegas Maka kecepatan balok saat mulai menekan pegas kita bisa cari di situ dengan menggunakan konsep usaha oleh gaya non konservatif Maka di situ kalau kita bisa lihat bahwa usaha oleh gaya non konservatifnya adalah usaha oleh gaya pegas Kemudian kita masing-masing memasukkan EK2, EK1-nya, EP2, EP1, EP2 aksen dan juga EP1 aksen Maka EK2 itu dia adalah saat pegas di situ mengalami simpangan maksimum maka energi kinetiknya adalah 0 Jadi di situ bendanya akan berhenti Sedangkan EK1-nya adalah setengah MV1 kuadrat EP2 dan EP1 adalah 0 Karena di situ dia tidak memiliki ketinggian EP2 aksennya adalah setengah KX2 kuadrat dan EP1 aksennya adalah 0 Dari sini kita bisa dapatkan berapa kecepatan awal gerak benda Di sini juga ada contoh 4.6 Yang nanti silakan kalian coba hitung menggunakan cara yang sama dengan contoh yang sebelumnya Contoh 4.7 ini adalah contoh jika sistemnya adalah dalam bidang miring Jadi kalau kita lihat di sini kita juga tetap menggunakan konsep yang sama Tentang usaha oleh gaya non konservatif Maka kita bisa lihat di sini bagaimana total usaha oleh gaya non konservatifnya Itu sama dengan perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial gravitasi dan juga energi potensial pegasnya Silakan dicoba dipelajari dan dihitung sampai mendapatkan nilai akhir bahwa di situ jarak mula-mula antara balok dan pegas adalah 0,52 meter Nah yang terakhir ini adalah daya Jadi daya itu adalah besaran yang juga akan kita bahas pada bab 4 ini Dimana daya itu didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan persatuan waktu Daya yang disimbolkan dengan P Sesuai definisinya itu adalah sama dengan W per T Dimana W itu adalah kerja total dan T adalah waktu yang dibutuhkan Sedangkan daya sesaat kita bisa tuliskan adalah DW per DT Dimana daya ini satuannya adalah Joule per second atau kita bisa tuliskan juga sebagai satuan Watt Terima kasih telah menonton!